Halo semua, kembali lagi sama gue, gimana kabar kalian? Semoga kemarin baik, hari ini baik, dan besok jauh lebih baik lagi. Oke, di pagi ini gue sempat bingung ya, kenapa YouTube itu mengaktifkan mode terbatas. Contohnya seperti ini, kesetelan umum, nah ini, mode terbatas aktif, gak bisa dimatikan, dan diaktifkan oleh administrator jaringan, itu seperti entry, to consult, tree, dan macam lain sebagainya. Itu kenapa? Gue juga gak tau, tapi pengaruhnya ke kalian adalah, kalian gak bisa cari yang namanya, nah ini, channel gak keluar, harusnya channel di atas, habis itu video. Yang kedua, kalian gak bisa yang namanya komentar. Komentar untuk video ini telah disembunyikan oleh mode terbatas. Yang ketiga, channel yang kalian subscribe, videonya gak keluar, nah seperti ini. Yang keempat, bikin kalian bingung. Oke, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, download aja turbovpn, yang di google playstore lebih aman. Takutnya, kalau kalian download di luar playstore, kalian bakalan kena virus dan macam lain sebagainya. Oke, langsung aja kita aktifkan. Penggunaan turbovpn cukup gampang juga, dan unlimited. Cari Singapura. Oke, terlalu langsung terhubung. Kembali lagi ke Youtube. Refresh dulu, takutnya masih nyangkut. Injust. Nah, kalau, nah ini sebenarnya, arusnya seperti ini ya. Channel di atas, dan videonya di bawah. Kita lihat, bisa komentar atau enggak. Oke, sepertinya udah bisa komentar juga. Cukup gampang kan? Tapi, kelemahannya kalau pakai VPN, kuota kalian akan lebih banyak digunakan. Misal, arusnya 20 MB menjadi 30 MB. Seperti itu. Kita pakai cara yang kedua. Kita matikan dulu. Oke. Pergi ke setting. Kartu SIM. Kalian ganti-ganti APN. Di sini gue pakai M3. Entry cukup gampang. Nah, tinggal kalian ganti ke Indosat 3G. Yang awalnya Indosat JBRS. Nah, jika udah, kalian balik. Mode pesawat agar terrefresh. Sambil nunggu terrefresh. Oke, kita balik ke sini. Kadang juga masih nyangkut. Tapi kalian cukup mode pesawat lagi, balik lagi, mode pesawat lagi, balik lagi. Sampai pencarian ini keluar. Nah, ini udah normal ya. Bisa. Bisa. Nah, udah bisa komentar juga. Pergi ke setelan, umum. Hmm, kayaknya masih nyangkut. Hmm, nah. Mode terbatasnya bisa diaktifkan, bisa non-aktifkan. Untuk operator lain sepertinya, hmm, oh iya. Sama, telekomsel ya. Untuk operator lain sepertinya sama. Tinggal ganti-ganti nama VPN ke VPN. Ini coba aja kalau telekomsel. Ganti aja ke yang satunya. Atau enggak. Kalian cukup ganti-ganti yang namanya APN-nya aja. APN untuk telekomsel setauku itu banyak di Google. Tinggal kalian cari. Ataupun operator lain tinggal ganti-ganti aja sampai berhasil. Biasanya internet ya. VPN, internet. GPRS. Pokoknya nama operator harusnya GPRS atau enggak. Telekomsel GPRS. Misal, 3GPRS. Smartfren GPRS. Seperti itu. Oke, jika kalian berhasil komen aja di bawah. Kalau ada yang belum berhasil, komen aja di bawah. Biar gue bisa langsung jawab pertanyaan kalian. Mumpung subscriber gue masih sedikit. Jadi gue bisa langsung jawab pertanyaan kalian. Oke, like and subscribe jika kalian berhasil. Thank you yang udah nonton.